Intro Hai Cancer, selamat datang kembali di channel ini, semoga saya selalu. Kali ini saya reading untuk Cancer, Sun Moon Ascendant Rising di bulan Januari 2023. Bacaan ini general, tidak menyinggung energi personal, bijak dalam menyikapinya. Oke, Cancer Januari 2023, Kehidupan, Keuangan, Pekerjaan, Karir, Bisnis. Cancer Tiga kartu Untuk area kehidupan ada Put Heart in Your Work. Kamu berfokus di pekerjaan. Kehidupan kamu bercampur dengan kegiatan dan aktivitas kamu di area pekerjaan. Disitulah kamu hidup, disitu juga lah kamu cari duit. Jadi kalau gambarannya sebuah ruko, disitu kamu tinggal, disitulah kamu bekerja. Lebih dalam nanti saya akan lihat ya. Kemudian untuk keuangan, ada Mail, Energi Maskulin. Kamu dibantu oleh seorang Divine Maskulin. Ini bisa saja pasangan kamu atau rekan kerja kamu. Atau ini bisa juga energi kamu yang sangat logik dan penuh energi untuk menghasilkan uang. Dan sepertinya kamu juga merasa bertanggung jawab untuk keluarga. Kemudian untuk pekerjaan, karir, dan bisnis ada Friend. Kamu memanfaatkan pertemanan kamu untuk di bisnis, karir, dan pekerjaan kamu. Bisa saja ini kamu melebarkan koneksi kamu karena memang ada kepentingan untuk bisnis kamu, pekerjaan kamu, dan karirnya kamu. Oke, kita lihat lebih deep lagi. Cancer, Januari 2023. Cancer. Ada Moon. Ini adalah energi kamu. Cancer. Adalah Lord. Kamu. The Moon. Kemudian Hanging Ghost. Kemudian ada Five of Wands. Two of Cups. Ace of Cups. The Emperor. King of Swords. The Tower. Seven of Cups. Cancer. Page of Wands. Di bottom of the deck ada Ten of Wands. Cancer sepertinya kamu punya tanggung jawab besar. Kamu memegang tanggung jawab yang besar yang diserahkan kepada kamu dari bos kamu, pimpinan kamu, atau bahkan dari Tuhan. Dan ini yang membuat kamu bekerja keras. Ini yang membuat kamu harus mencintai pekerjaan kamu dan menyatukan pekerjaan kamu dengan kehidupan kamu. Bahkan 80% di sini kamu fokus di pekerjaan. Dengan ada Ten of Cups. Kamu bekerja dengan menjalin partner, rekanan. Tanpa rekanan, tanpa partner, kamu ngerasa nggak bisa menjalankan pekerjaan kamu. Sehingga di sini kamu merasa selalu butuh dengan orang lain, dengan partnership kamu, atau dengan teamworknya kamu. Dan sepertinya juga pekerjaan kamu di bidang ini. Jadi harus melebarkan sosial kamu, pertemanan kamu, harus terhubung dengan banyak orang. Dan ada The Moon. Keuntungan bisa kamu dapat, keuangan bisa kamu dapat lebih tinggi apabila kamu menawarkan keahlian kamu, bisnis kamu, produk kamu, wira usaha kamu di internet, di balik layar. Kamu nggak perlu muncul ke permukaan. Kamu nggak perlu muncul menjadi selebgram misalnya. Tapi kamu di balik itu. Kamu adalah seseorang yang menjalankan. Kamu seseorang yang berpotensi untuk mengembangkan teknologi. Oke. Nah di sini ada Ace of Cups ya. Kamu optimis banget. Harapan kamu di alam bawah sadar. Mendapatkan kesempatan-kesempatan baru. Mendapatkan harapan-harapan baru. Dan adanya Five of Steps ya. Kamu sadar, kamu punya banyak saingan. Kamu harus berkompetisi. Sehingga kamu harus terus memunculkan sisi terbaik dari produk kamu, bisnis kamu, ataupun karirnya kamu, dan produk-produk kamu jika kamu wira usaha. Dan di sini juga yang ada di dalam pikiran kamu, seperti yang saya katakan tadi, gimana caranya agar semua orang itu bisa mengenal kamu, produk kamu, atau ya, kamu semakin ingin mendunia. Cancer. Namun ada The Hanging Coast yang melintang. Rintangannya, tantangannya di bulan Januari ini adalah pengorbanan, tetapi itu pun tidak bisa memastikan hasilnya. Jadi segala pengorbanan kamu ini tidak bisa kamu harapkan hasilnya itu sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Dituntut untuk terus berkorban, berkorban, dan terus berkorban sesuai dengan niat kamu di awal. Dengan di sini Put Heart in Your Walk, lebih banyak kamu harus bekerja dengan tulus di pekerjaan kamu, jadi kamu tidak akan merasa pengorbanan kamu itu besar. Agar kamu tidak terlalu capek, Cancer. Nah di sini ada King of Swords dan The Emperor ya, sepertinya pada periode ini kamu akan terhubung dengan figur otoritas, figur pimpinan, leader, atau jika kamu perempuan, ini suami kamu sendiri, atau figur bapak jika kamu laki-laki. Nah di sini ada King of Swords juga ya, dengan adanya The Tower. Wow, ada kabar yang tidak terduga pada periode ini, dari seorang, ini divannya maskulin sih dengan sword ya, jadi agak otoriter dianya, agak memaksa gitu. Oke, memaksa untuk keinginan-keinginannya, agar bisa kamu wujudkan. Jadi saya lihat di sini, kamu juga tidak bisa mengiakan, tetapi kamu bergantung pada pimpinan kamu, atau leadernya kamu. Namun kamu memberikannya harapan, saya lihat. Misalnya nih, kamu seorang marketing, customer kamu mengharapkan itu harga didiskounlah 30%, kemudian itu sudah di bawah standar banget, mungkin kamu juga tidak dapat bonus dari situ. Tapi karena kamu ingin banget membantu ya, dengan Two of Cups, yang kamu inginkan adalah orang ini nantinya bisa punya kesan baik dengan kamu, sehingga nantinya dia bisa mendatangkan customer lain untuk kamu. Jadi kamu akan upayakan kepimpinan kamu, The Emperor, agar bisa mendapatkan diskoun sesuai dengan keinginan customer kamu ini. Tetapi itu juga belum pasti, namun kamu sudah menjanjikan itu kepada customer kamu. Ini contohnya ya teman-teman. Begitu juga di area karir kamu misalnya. Kamu memberikan harapan kepada partner kerja kamu, bahwa kamu bisa ngurusin ini, bisa ngurusin itu, tetapi kamu juga tidak tahu kepastiannya. Nah, di sini ada Page of Wands. Sepertinya ada kabar baik yang akan kamu dapatkan pada periode ini, yang bisa mewujudkan atau memberikan keinginan, impian, dan harapan-harapan kamu. Oke, Cancer. Kemudian untuk keuangan, energi male, energi maskulin ya. Keuangan kamu ini bersumber dari tenaganya kamu. Semakin banyak tenaga, energi, dan action yang kamu lakukan, maka rezeki kamu juga semakin besar, semakin lancar. Jadi jaga kesehatan kamu, Cancer, karena kesehatan kamu adalah lumbung dari sumber keuangan kamu secara tidak langsung. Dengan adanya demun, sumber keuangan kamu berasal dari internet, teknologi, atau mesin. Kamu lebih baik bekerja di balik layar. Orang-orang Cancer yang bekerja di balik layar akan lebih mendapatkan kesuksesan, popularitas, daripada orang-orang yang langsung muncul ke publik. Jadi lebarkan link-link kamu ke seluruh dunia bahkan, tetapi melalui media. Manfaatkan media yang saat ini sedang booming ya. Kemudian untuk pekerjaan karir dan bisnis, seperti yang saya katakan tadi, ada energi friend ya. Kamu memanfaatkan sosial dan pertemanan kamu. Semakin banyak kamu dikenal orang, kamu semakin senang. Karena dengan begitu kamu bisa memanfaatkan popularitas kamu. Nah di sini, ya subscriber kamu akan nambah, follower kamu akan nambah juga. Hanya saja bagaimana caranya kamu bisa memanfaatkan mereka atau memonetize pertemanan kamu itu. Jadi ini adalah tantangannya Cancer, tetapi dengan katu Pesho Wands, saya lihat di sini. Kamu akan bisa memonetize pertemanan-pertemanan kamu, memonetize follower dan subscriber kamu. Mereka mungkin tidak langsung memberikan uang kepada kamu, tetapi mereka bisa memberikan kamu popularitas. Dan atau kalau produk kamu juga bisa direkomendasikan atau mereka share di akun mereka. Jadi kamu bisa mendapatkan keuntungan dari sana. Tetaplah jalin pertemanan baik, tetaplah membuat kesan baik kepada teman-teman kamu. Karena di sini kamu akan bisa mendapatkan semakin banyak keuntungan. Kemudian dengan The Emperor ini ya, kamu akan mendapatkan kabar. Ini bisa saja surat panggilan atau panggilan wawancara ya, untuk sebagian Cancer yang sudah melamar pekerjaan. Dan sepertinya ini adalah priori untuk kamu wawancara. Jadi persiapkan diri kamu di bulan Januari atau di bulan Februari. Sepertinya ini waktunya tiba-tiba. Misalnya kamu akan mendapatkan panggilan pagi jam 7 dan kemudian kamu jam 9 harus sampai di tempat atau jam 10 sampai di tempat. Atau malamnya kamu dapat kabar dan besok kamu harus menghadap. Yang mungkin kamu masih mingkir, aduh baju saya belum disetrika gitu ya, sepatu saya masih basah. Jadi persiapkan memang dokumen-dokumen kamu, kemudian pakaian kamu yang memang kamu tahu itu bakal digunakan nantinya. Hanya kan mungkin kamu sedang menunggu kabar, baru kamu persiapkan. Ini tidak, persiapkan saja lebih dulu Cancer, karena akan ada kabar yang datangnya tiba-tiba nantinya. Yang agak sedikit keras ini. Jadi mungkin kalau kamu tidak segera menanggapinya, kamu bisa tersingkir oleh peserta lain. Karena di sini ada competition. Oke, Cancer. Kamu juga adalah seseorang yang sangat mendukung pasangan kamu untuk menghasilkan uang ya, Cancer. Tidak terlepas gender apakah kamu laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau kamu perempuan, kamu juga bekerja. Cari tambahan, cari pemasukan untuk bantu suami kamu. Atau pasangan kamu. Pekerjaan yang kamu lakukan ini bukan sekedar iseng-iseng saja, tapi memang kebutuhan. Jadi kalau kamu sadari ini kebutuhan, maka The Hanging Ghost. Ini adalah bentuk dari pengorbanan kamu terhadap hubungan kamu dengan pasangan kamu, terhadap keluarga, dan terhadap pasangan kamu. So, Cancer, dengan adanya Seven of Cups, di sini kamu punya impian banyak. Harapan-harapan yang banyak. Mungkin kamu perlu fokus dulu pada satu hal, karena di sini banyak banget yang kamu impikan. Oke, untuk cinta, Cancer di bulan Januari 2023. Energy Collective ya, teman-teman. Cinta 2023, Cancer. Dua kartu, Sign and Clues. Dan, You Are Worthy. Oke, Cancer, You Are Worthy ya. Jadi ini terkait dengan yang saya sampaikan tadi. Motivasi kamu, support kamu terhadap pasangan di area kehidupannya, selain hubungan kamu dengan dia, ini sangat membantunya. Memberikan dia rasa kepercayaan diri, dan kamu juga seperti itu. Kamu juga punya jiwa, tidak akan membiarkan pasangan kamu bekerja keras dengan sendirinya. Di sinilah mulianya hati kamu, Cancer. Apalagi dengan The Hanging Ghost ya, kamu tidak tanggung-tanggung, dan tidak memperhitungkan pengorbanan-pengorbanan kamu, dan kamu terus menyertai dengan doa-doa juga ya. Namun kemungkinan di periode ini akan ada kabar yang mungkin datang secara tiba-tiba. Jadi jika tidak di area pekerjaan, ke area dan bisnis, mungkin ini di area asmara. Dan ini sepertinya kabar dari figur bapak. Entah ini bapaknya kamu, atau bapak mertua kamu. Informasi ini adalah tentang keinginan dan impian. Jadi ini bisa saja sebuah penawaran ya, Cancer. Misalnya, figur bapak tahu kamu menginginkan sesuatu, dan kamu akan dipanggil dengan pasangan kamu. Kemudian dipertanyakan, kamu masih pengen nggak sesuatu itu? Mungkin orang tua kamu di sini ingin membantu ya, atau ingin memberikan support yang nilainya materi, atau bantuan dari bentuk lain ya. Dan katanya juga di sini ada sign and clues. Perhatikan tanda-tanda dan cluenya. The universe is talking to you. Universe sedang berbicara kepada kamu. Mungkin pada periode ini kamu akan melihat angka-angka kembar, atau melihat tanda-tanda yang tidak wajar. Misalnya ingin kamu berangkat kerja, ban motor kamu kempes. Itu adalah salah satu tanda. Mungkin kamu tidak perlu melanjutkan perjalanan misalnya. Dan tanda-tanda lainnya ya. Jadi kamu harus peka terhadap tanda-tanda yang kamu dapatkan setiap harinya, selama bulan Januari 2023. Karena dengan energy the moon juga di sini, intuisi kamu harus kamu sambut ya. Oke, kemudian untuk yang single, pada periode ini, sepertinya kamu punya seorang teman, dan teman kamu ini berharap ke kamu, atau kamu berharap ke teman kamu. Ini sih awalnya teman ya, tapi tiba-tiba kamu kok kayak ngerasa berharap kepada seseorang ini. Tapi kamu ngerasa ini orang hanya menganggap kamu sebagai teman, atau bagaimana. Kamu mungkin pada periode ini berkomunikasi dari media. Mungkin perkenalannya ya, dari media. Atau kamu, atau seseorang, mengajak kamu untuk pacaran misalnya, melalui media. Oke, jadi dituntut untuk perjuangan dan pengorbanan kamu. Mau nggak kamu LDR-an. Satu sisi juga kamu nggak kenal secara fisik, kamu hanya kenal wajahnya di media, dan suaranya dari telepon misalnya. Jadi, seperti relationship di dunia maya. Tidak nyata ya. Tapi kamu sempat berharap kepada seseorang ini. Tapi pada periode ini juga, ada suatu peristiwa yang kamu nggak nyangka-nyangka, kabar atau informasi ya. Yang tadinya kamu sepertinya tidak terlalu mengenal dia siapa. Kamu pikir dia hanya sebatas standar pekerjaannya biasa-biasa saja. Tapi ada kabar selentingan, atau kabar burung, apakah issue, atau memang kamu menangkap body language-nya ya. Yang ternyata dia ini bukan orang biasa. Cancer, single. Karena di sini dengan King of Swords naik ke The Emperor ya. Seseorang ini ternyata misalnya dia punya pasangan, atau ternyata dia bekerja di pemerintahan. Ini misalnya ya. Jadi, kamu seperti menemukan sesuatu yang tidak kamu sangka-sangka pada periode ini. Oke, Cancer, saya pikir cukup sampai di sini. Untuk lanjutannya, silakan join membership level desain, ada tombol bergabung di samping foto profile video ini, atau ada link di deskripsi video ini. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Jangan lupa di like, comment, share. Thank you for watching, Cancer. Bye. Terima kasih telah menonton!